Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Nurfat Mulya Siswi PKL Radar Banjermasin dari SMK Negeri Satu Gambut Pada edisi 15 Agustus 2024 Berita hari ini Maling laptop sekolah dituntut 2 tahun penjara Banjermasin Jaksa penuntut umum atau JPU Kejaksaan Negeri Banjermasin Menuntut 2 tahun penjara Kepada 2 terdakwa kasus pencuran Laptop di SDN Basiri 5 Persidangan berlangsung Senin 20 Agustus Di Pengadilan Negeri Banjermasin Terdakwa adalah Supian Berumur 28 tahun Dan Aliansya berumur 44 tahun Keduanya warga Basiri Selatan JPU Dwi Erni Mengatakan keduanya terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah Melanggar pasal 363 Ayat 1 KUHP JPU menuntut mereka Diukum 2 tahun penjara Pencurian itu sendiri terjadi Pada ahad 12 Mei 2024 15 buah laptop digondol 2 sempat dijual online Sisanya dikembalikan ke sekolah Sebelum mencuri Mereka merusak kamera CCTV sekolah Sekian berita yang bisa saya sampaikan Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Radar Banjermasin paling paham Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh